Terima kasih Anda masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara belasan rumah yang berada di tempat lokalisasi BBAN Kabupaten Lubajang, Jawa Timur dibongkar paksa oleh tim gabungan pada Jumat sore. Pembongkaran dilakukan karena bangunan tersebut menjadi tempat maksiat dan berdiri di atas tanah milik negara. Dengan menggunakan alat berat satu persatu bangunan semipermanen yang berada di lokalisasi BBAN Desa Kabupaten Lubajang ini dirobohkan oleh petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamung Peraja, Polisi dan TNI. Ada 18 serubah yang dibongkar karena menyalahi aturan, yakni berdiri di atas tanah milik pemerintah desa setempat dan digunakan sebagai tempat prostitusi selama bertahun-tahun. Kalaupun harus kewajiban mereka IMB, ya ini tidak ada IMB-nya, uang ini juga model bangunan begini, tidak ada hal yang mewajibkan kita untuk ada peringatan dan seterusnya, tidak ada. Begitu ini tanah kas desa, ini tanah negara, kita bongkar karena ini dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan kegiatan kemaksiatan. Pembongkaran sempat diprotes oleh pemilik rumah karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kalau yang tanahnya sendiri, kita tidak punya hak untuk... Keberatan tidak ada surat penurunan, Pak, pembongkaran. Ya itu hanya yang keberatan. Sebagai kemanusiaan kan harus ada dulu. Bukan keberatan itu dibongkar, surat penurunan tidak ada. Surat pemberitahuan dulu? Ya, kalau sudah pemberitahuan kapan dibongkar kan enak, Pak. Pengosongannya enak. Bupati Torik sendiri akan terus menertibkan tempat maksiat yang ada di Lumajang, karena tempat tersebut juga sering dijadikan tempat berkumpulnya pelaku kejahatan.